Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempuran Rofid merupakan sebuah pertempuran yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 1395 antara pasukan Walasia pimpinan Voivod Mircea Selbatrain atau Mircea yang tua melawan pasukan invasi Kesultanan Usmania pimpinan Sultan Bayezid I Bayezid I diculuki Yildirim atau Lighting Thunderbolt adalah Sultan Ottoman dari tahun 1389 hingga 1402 dia adalah putra dari Murad I dari tahun 1389 sampai 1395 ia menaklukkan Bulgaria dan Utara Yunani pada tahun 1394 Bayezid menyeberangi Sungai Danube untuk menyerang Walasia pada saat itu diberintah oleh Mircea de Eldor Ottoman lebih unggul dalam jumlah tetapi pada 10 Oktober 1394 terjadi pertempuran Rofid di Medan Berhutan dan Berawa pertempuran Rofid kemungkinan besar berlangsung di dekat Sungai Arges namun lokasi pastinya masih menjadi bahan perdebatan sejarawan di dalam pertempuran ini sebuah taktik kunci dilakukan oleh pemanah Walasia yang membasmi rangkaian pasukan Usmania dengan serangannya setelah pertempuran pada tahun 1390 atau 1391 Serbia menjadi negara batawahan Usmania dan Stefan Lezarevic wajib ikut serta dalam pertempuran jika diperintahkan oleh Sultan Usmania pasal dari Bayezid bangsawan Serbia yaitu Stefan Lezarevic dan Marco Merzavecic ikut serta dalam pertempuran ini di bawah menera Usmania namun Marco gugur di dalam pertempuran konfrontasi yang terjadi dalam pertempuran tidak hanya berlangsung selama sehari namun selama seminggu penuh pertempuran Rofid berakhir dengan jatuhnya banyak korban baik di sisi Walasia maupun Usmania dan kedua pasukan pun berakhir imbang di medan pertempuran meskipun Walasia berhasil mendorong mundur lawan Usmania dapat mempertahankan posisinya dengan mengandalkan pengawal pribadi Bayezid yang terdiri atas pasukan Janiseri sementara itu pasukan Walasia di bawah Mircea yang telah kehilangan banyak personilnya kini dihadapkan dengan kuatnya pertahanan pengawal Sultan Walasia akhirnya terpaksa mundur karena pada saat ini Usmania belum dapat menguasai Walasia Rofid menjadi salah satu pertempuran penting di dalam sejarah Romania modern pada tahun-tahun berikutnya Sultan Bayezid I bentrok dengan Timur Leng pertempuran dahsyat pun tak terelakkan dikenal dengan nama pertempuran Ankara pada tanggal 20 Juli 1402 tentara Ottoman dikalahkan Bayezid mencoba melarikan diri tetapi ditangkap dan dibawa ke Timur Leng banyak penulis mengklaim bahwa Bayezid dianiaya oleh Timur Leng namun penulis dan sejarawan dari pengadilan Timur sendiri melaporkan bahwa Bayezid diperlakukan dengan baik dan Timur bahkan berduka atas kematiannya salah satu putra Bayezid yaitu Mustafa Celebi ditangkap bersamanya dan ditawan disamarkan sampai 1405 empat dari putra Bayezid secara khusus Suleman Celebi, Isa Celebi, Mehmet Celebi, dan Musa Celebi bagaimanapun melarikan diri dari medan perang dan kemudian memulai perang saudara untuk tahta Ottoman yang dikenal sebagai Interregnum Ottoman Terima kasih telah menonton!